Kedatangan Gibran Raka Buming Raka di gedung DPRD Solo didampingi wakilnya Teguh Prakosa dan Sekretaris Daerah untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota kepada Ketua DPRD Kota Solo. Pengunduran diri yang dilakukan Putra Sulung Presiden Jokowi ini sebagai persiapan jalan pelantikannya sebagai wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang. Usai menyerahkan berkas pengunduran diri ke Ketua DPRD Kota Solo, Gibran langsung kembali ke kantor dinasnya untuk berkemas. Selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Lalu, siapa yang akan menggantikan Gibran memimpin Solo? Nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegara 10 atau yang akrab di Sapa Gusti Breh digadang-gadang akan menggantikan Gibran. Gus Breh merupakan Adipati Mangkunegara 10 yang dilantik pada 12 Maret 2022 lalu. Dia menggantikan sang ayah Mangkunegara 9 yang wafat pada 13 Agustus 2021. Laki-laki kelahiran 29 Maret 1997 ini telah menamatkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Sesuai latar belakang pendidikannya, Gus Breh mendirikan firma hukum bersama rekan-rekannya di Jakarta. Selain itu, ia juga aktif dalam pergerakan seni Mangkunegaraan. Meski belum gamblang diumumkan, namun santar diberitakan penguasa Mangkunegaraan ini mendapatkan dukungan dari klan politik Jokowi, yaitu Koalisi Besar Partai Gerindra, PAN, PKB, PSI, Golkar, dan PKS. Meskipun pengunduran diri Gibran dekat dengan masa kampanye Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 25 September hingga 23 November, Gibran membantah pengunduran dirinya itu bertujuan mengkampanyekan calon-calon kepala daerah yang disokong pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari Solo, Jawa Tengah, Joani Agusti, RTV.